Sawadee go guys 7 list drama Thailand yang diperankan oleh Kailor Siti Chai 1. Homeschool Bercerita tentang anak-anak yang sengaja dikirim orang tuanya ke sebuah asrama bernama homeschool yang dikenal sebagai asrama terbaik di Thailand lambat laun mereka menyadari bahwa asrama yang mereka tempati tidak layak disebut sekolah melainkan lebih mirip seperti penjara ditambah lagi homeschool terletak di tengah hutan yang membuat sekolah tersebut terlihat semakin mencegam asrama yang mereka tinggali memiliki peraturan dan kurikulum yang berbeda dari sekolah lainnya sehingga pada akhirnya sekolah lompok siswa mulai menyadari ada keanehan dan kejanggalan dengan sekolah yang mereka tinggali terlebih orang tua mereka tidak pernah menjenguk sejak hari pertama mereka diantarkan ke sekolah tersebut para anak muda tersebut akhirnya bekerjasama untuk mengungkap misteri yang ada di sekolah mereka selain itu mereka pun mulai melawan sang master yang menjadi ketua homeschool di drama ini Kailor berperan sebagai Hugo 2. Good Old Days drama Good Old Days membawakan 6 kisah berbeda tentang kenangan, cinta, mimpi, dan perpisahan terkait dengan 6 hal di chapter Road to Retreat bercerita tentang kakak beradik bernama Kai yang diperankan oleh 6 tantip nari dan Kai yang berperan sebagai God saat sedang berduka karena ibunya meninggal mereka berdua harus segera meninggalkan rumah yang ditinggalinya tapi mereka hanya memiliki sebuah peninggalan dari ibunya yaitu sebuah mobil saat Kai sedang membersihkan rumah ia menemukan surat dari ibunya yang telah meninggal surat tersebut seharusnya dikirimkan ke kerabat mereka yang ada di provinsi Buangkan Kai kemudian meminta bom yang diperankan oleh Josue R. untuk menyetir mobil mereka dan mengantarkannya ke tempat tersebut untuk mengantarkan surat 3. School Tales The Series drama ini merupakan drama antologi Thailand yang mengisahkan 8 cerita hantu menyeramkan di sekolah setiap sekolah memiliki kisahnya masing-masing Kai berperan sebagai Shue di chapter 7 AM yang mengisahkan seorang siswa yang secara terpaksa harus datang ke kelas lebih pagi daripada murid-murid lainnya ia datang lebih awal demi memperingatkan teman-teman sekelasnya mengenai pesan yang secara misterius selalu muncul di papan tulis setiap paginya 4. F4 Thailand Boys Over Floors Gorya yang diperankan oleh Tuton Tawan adalah gadis SMA yang bekerja baru waktu di sebuah toko bunga bersama sahabatnya untuk mendukung keadaan keluarganya yang serba kekurangan sampai dia mendapat payah siswa untuk masuk ke universitas yang bergensi dan mahal hingga membuatnya mengubah menjadi satu-satunya harapan keluarga untuk keluar dari kemiskinan Universitas ini dibawah kekuasaan sebuah kelompok elit yang dikenal sebagai F4 yang terdiri dari Time yang diperankan oleh Broek Fashirawit Ren yang diperankan oleh Chiu Chirawat Kavin yang diperankan oleh Win Metawin dan MC yang diperankan oleh Nani Hirungit keempat anak laki-laki tampan ini merupakan anak-anak dari orang terkaya di negaranya Semua orang terobsesi dengan mereka namun tidak dengan Gorya Ia satu-satunya yang bertahan dari aksi bullying mereka membuat semua anak laki-laki terkagum-kagum terutama Time si pemimpin kelompok Terpikat oleh Gorya, Time mendekatinya dengan hal-hal romantis akan tetapi ia langsung ditalak oleh aksi pujaan hati Gorya jatuh cinta pada sahabatnya Ren tetapi Ren jatuh cinta dengan mencinta masa kecilnya Dalam semua kekacauan sekolah, Gorya akhirnya jatuh cinta pada Time karena kemurahan hatinya kepada dia dan keluarganya dan juga perubahan karakternya Di drama ini, Gorya memerankan pemeran tamu sebagai Talai pada episode 8-11 5. 55-15 Never Too Late Mengisahkan tentang 5 orang berusia 55 tahun yang tiba-tiba kembali ke usia 15 tahun dengan fisik yang sama seperti di usia remaja mereka Kelimanya menjadi akrab dan berusaha mencari misteri penyebab perubahan yang terjadi pada diri mereka Karena kemurahan muda, mereka harus kembali merasakan bangku sekolah Semuanya sepakat untuk menjadikan kejadian ini sebagai kesempatan kedua untuk memujudkan nimpi yang belum mereka capai Gorya di drama ini berperan sebagai Amon Sarp yang berusia 15 tahun 6. Who Are You Seorang siswi yatim piatu di salah satu sekolah yang seringkali dibuli oleh teman-temannya bernama Main yang diperankan oleh Nam Tam Tip Nari Ia tidak kuat dengan pembulian yang dialaminya Main memilih untuk mengakhiri hidupnya Tapi ia selamat dari insiden tersebut dan harus mengalami kehilangan ingatannya Saat Main tersadar, Main tidak mengingat apapun bahkan identitasnya sendiri Hingga tanpa disadari, ia menjalani hari-harinya dengan identitas yang berbeda Ternyata Main menggunakan identitas saudara komparnya yang sudah lama berpisah Selama Main mengambil alih kehidupan Min Ia bertemu banyak teman dan juga memiliki taman dekat Bernama Nate yang diparankan oleh Chris Perawat Seorang atlet renang Selain itu ada Kai yang berperan sebagai Gunkan Seorang anak laki-laki tantang yang sering berbuat honor Gunkan yang akan sering nantinya membantu main dalam memulihkan ingatannya 7. Wolf Mengisahkan tentang 5 orang yang diundang untuk bergabung dalam proyek misterius yang disebut Wolf Mereka harus diawasi 24 jam sehari Dan harus melakukan perjalanan menjebatani Asia Untuk menyelesaikan pencarian pemburu orang asing dengan 10 juta baht sebagai hadiah Mereka berlima menekan tombol terima untuk memainkan Gen Wolf dengan tujuan yang berbeda Beberapa melakukannya untuk mengatasi luka di hati mereka Sementara beberapa melakukannya untuk hadiah uang Mereka tidak tahu bahwa menekan tombol terima itu dapat mengubah hidup mereka selamanya Di drama ini, Kai memerankan pemeran tamu pada episode ke-9 dan ke-10 sebagai koji Terima kasih Terima kasih